Seorang wanita di Bengkulu yang menghina Palestina lewat konten TikToknya kini menyesal dan meminta maaf pada selasa 18 Mei 2021. Wanita berinical MS tersebut masih berstatus sebagai pelajar di sebuah SMA di Bengkulu Tengah. Akibat perbuatannya MS akan dikeluarkan dari sekolahnya sebagai sanksi akibat melanggar tata tertib sekolah. Hinaan terhadap Palestina tersebut dilontarkan oleh MS lewat video di akun TikToknya. MS menyebut kata kasar dan menghina negara yang kini tengah dalam konflik besar menghadapi Israel. MS merupakan seorang pelajar di sebuah SMA di Bengkulu Tengah. Pada selasa 18 Mei siang, MS dipanggil oleh Kepolisian Resort Kabupaten Bengkulu Tengah selesai videonya yang menghina Palestina viral di media sosial. Ia diminta untuk mengklarifikasi terkait kontennya tersebut. Dari hasil pertemuan yang melibatkan orang tua, pihak sekolah, dan tokoh masyarakat setempat, MS menyatakan permintaan maaf dan mengaku menyesali perbuatannya. Kapolres Bengkulu Tengah AKB P. Aribaroto menunturkan, MS diminta untuk membuat surat pernyataan yang berisi penyesalannya menghina Palestina. Hari menunturkan, MS juga diminta untuk membuat video permintaan maaf guna disebarluaskan. Hari menunturkan, kasus yang menjerat MS akan diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara itu, pihak sekolah tempat MS belajar telah melakukan rapat bersama dinas pendidikan Bengkulu Tengah, Koramil, dan Polseks tempat bersama orang tua dan MS. Dalam rapat tersebut, pihak sekolah menyatakan akan mengeluarkan MS dari sekolah tersebut. Hal ini mengingat, MS telah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dan akan dengerai sanksi dikeluarkan dari sekolah tersebut. MS juga sudah meminta maaf selesai diperiksa di Mapores Bengkulu Tengah pada selasa 18 Mei. Ia mengaku menyesali perbuatannya yang menghina dan berkata kasar terhadap negara Palestina. Atas kejadian ini, kepolisian mengimbau masyarakat khususnya kalangan muda untuk bijak dan santun bermedia sosial. Apabila melakukan pelanggaran, maka sanksi hukum menanti para pelaku yang melanggar. Perbuatan saya yang saya buat di video TikTok dan saya unggah di akun milik saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama negara Palestina, warga negara Indonesia, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya siap menerima resiko dari perbuatan saya ini. Saya sangat minta maaf yang sebesar-besarnya buat semua yang tersinggung atas perbuatan saya ini. Terima kasih. Saya sepakat bahwa tindakan dari Marturia ini salah, namun kita akan menerima permintaan maaf tersebut. Kita menerima permintaan maaf tersebut, kemudian atas permintaan maaf tersebut juga nanti dari pihak terkait akan memviralkan. Sebagaimana saudara Marturia ini dalam memviralkan juga. Biar sekolah sudah mengambil keputusan melalui rapat yang dihadiri oleh Ketua Komite, Wali Kelas, juga Insur Pengawas. Maka siswa tersebut, keputusan dari rapat tersebut, karena juga poin tata tertib sekolah sudah terlampaui, maka siswa tersebut akan dikembalikan ke orang tuanya. Lupa like, subscribe, dan share ya!